dalam kapal selam melantak menghancurkan kedua kapal tersebut. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya channel HPP Film yaitu tema tentang aduk kecerdasan antara kapten kapal selam dengan kapten kapal destroyer dari Amerika Serikat dan Jermah dalam kisah film The Enemy Below. Kita ikuti alur cerita. Ketemperan takut antara kapal destroyer Amerika melawan kapal selam Jerman yang muat dalam film berjudul The Enemy Below berilisan tahun 1957. Film ini lebih menyorot pada kejelian kapten masing-masing kapal dalam upaya untuk saling mendominasi pertempuran. Pada masa Perang Dunia Kedua, sebuah kapal destroyer Amerika sedang berpatroli di kawasan samudera Atlantik. Kapal ini dipimpin oleh kapten baru, yaitu kapten Morrell. Jadi kapal Amerika ini destroyer Amerika dipimpin oleh kapten Morrell dan kapal selam Jerman ini dipimpin oleh kapten Stolberg ya. Jadi ini terjadi kisah pertempuran di lau pasifik selatan ya. Statusnya yang masih baru sebagai kapten kapal membuat para crew tidak terlalu yakin dengan pengalamannya mengumandai kapal. Beberapa jam berpatroli, cuaca mulai tidak bersahabat. Semua crew kapal diminta untuk setengah. Tau radar tiba-tiba melihat ada kapal selam terdeteksi oleh radar. Setelah mempelajari kerak-kerik kapal selam itu, Kapten Morrell memberitahu semua crew bahwa mereka akan tetap memburu dan mengikuti kemana kapal selam itu akan pergi. Misalnya kapten Morrell ini merupakan orang yang berumpul pengalaman yang memimpin suatu misi pertempuran ya atau di kapal destroyer sehingga membuat para awak kapal sebenarnya ragu dengan kemampuannya. Di kapal selam sendiri, mereka juga sedang memantau pergerakan kapal destroyer Amerika. Kapal selam ini dipimpin oleh kapten berpengalaman, yaitu Kapten Stolberg. Kapten Stolberg meminta anak buahnya untuk terus mengamati pergerakan kapal Amerika. Kemudian ia mengajak trover untuk berbicara secara pribadi. Di sini, Kapten Stolberg mengeluarkan hunak-hunaknya bahwa sebetulnya ia sangat membenci peperangan yang terjadi dan menganggap bahwa negara telah memperalat dan menjadikan prajurit sebagai tulang punggung kehormatan negara tanpa alasan yang jelas. Di luar, keadaan lautan sudah mulai cerah. Kedua kapal ini masih terus memburu satu sama lain. Hingga kapal selam Jerman menampakkan dirinya ke permukaan air. Setelah memastikan posisi kapal Amerika, kapal selam Jerman kembali menyelam ke dalam air. Jadi ini kisahnya antara kapal selam Jerman dan kapal destroyer Amerika ini sedang saling mematau-matai posisi-posisi masing ya. Ini sudah mulai kelihatan menunjukkan kehebatan soal seorang kapten ini. Saat kapal memasuki kedalaman tertentu, Kapten Stolberg memerintahkan agar semua sistem kapal diheningkan dan melakukan pergerakan senyap. Sementara Kapten Morrow meminta agar mengurangi kecepatan kapal. Kapten Stolberg yang terus mempelajari kapal destroyer Amerika mengetahui kalau kapal destroyer itu dirancang khusus untuk memburu kapal selam. Ia lalu memerintahkan untuk meluncurkan torpedo. Dengan perhitungannya, Kapten Morrow memerintahkan agar kapal dibelok dengan kecepatan penuh. Dan benar saja, dua buah torpedo meluncur di depan kapal. Para kru sangat terkesan dengan perintah Kapten Morrow untuk memutar kapal tepat pada waktunya. Kapten Stolberg ini mempelajari kapal destroyer Amerika ini ternyata memang suatu kapal yang dirancang untuk memburu kapal selam. Maka dia mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan pada waktu itu. Kapten Stolberg ini memberitakan kepada anak buahnya untuk meluncurkan dua buah torpedo ke kapal destroyer Amerika. Tetapi Kapten Morrow tidak kalah cerdiknya. Jadi memberitakan kepada awak kapalnya untuk memubah haluan memubah haluan 180 derajat sehingga kru tersebut lewat di samping. Ini kelihatan ya. Alurnya ya. Dan kru itu tidak kena lambung kapal tetapi lewat di sampingnya. Akhirnya ya para kru atau awak dari kapal destroyer Amerika ini terkesan dengan kemampuan daripada Kapten Morrow ini yang memberikan perintah tepat pada waktunya. Kapal Amerika lalu memburu balik kapal selam Jerman dengan menggunakan sonar pelacak kapal selam. Setelah memperhitungkan kedalaman kapal selam mereka lalu menyeting peledak di kedalaman 7.5 meter. Kapten Stolberg sebetulnya sudah tahu kalau kedalaman mereka telah dilacak oleh kapal Amerika dan sengaja membiarkan kapal Amerika mendapatkan informasi kedalaman mereka. Setelah memperkirakan kapal mereka akan diserang Kapten Stolberg menyuruh agar kapal diturunkan ke kedalaman 150 meter. Di ruang operator kapal Amerika terdengar tergerakan cepat dari kapal selam yang tiba-tiba. Kapten Morrow meminta untuk merubah setelan peledak dalam 150 meter. Sementara seorang kru menyeting peledaknya Kapten Morrow memberi perintah peluncuran peledak sehingga tangan kru ini terjekit. Kapal Amerika menurunkan memberikan dampak berarti bagi kapal selam. Kapal selam ini kemudian mengeluarkan gati hitam untuk mengelabuhi kapal Amerika. Berharap cara ini dapat membingungkan para kru di kapal destroyer. Akan tetapi, saat Kapten Stolberg melihat periskop, rupanya kapal destroyer Amerika sedang mengarah kepada mereka. Ia lalu memerin... Tanpa mengelur waktu, Kapten Morrow kembali memberi perintah untuk menunjukkan beberapa peledak. Ledakan berkubi-tubi cukup berdampak terhadap kapal selam jemak. Semakin terdesak, kapal selam pun diselamkan ke kedalaman maksimal hingga mentok di dasar laut. Para kru di kapal selam mulai merasa tegang atau sehantu sebut. Kapten Morrow kemudian memerintahkan mutir mesin kapal dimatikan. Kru kapal destroyer yang kehilangan jejak kapal selam Jerman akhirnya mematikan mesin juga. Kapten Morrow Mas Jerman masih berada di bawah kapal mereka. Setelah menerima laporan, mentir Kapten Morrow penerama di kedalaman lebih dari 300 meter. Setelah beberapa jam saling menunggu, rupanya tahu kalau kapal Amerika berada tidak jauh dari posisi mereka. Ia lalu meminta agar mesin kapal dihidupkan dengan pergerakan senyap. Tetapi, pergerakan kapal selam itu diketahui oleh pemantau sonar dari kapal destroyer. Hal itu dilaporkannya kepada Kapten Morrow. Kapten Morrow kembali memberi perintah untuk meluncurkan peledak yang berlangsung selama 3 jam. Di kedua kapten ini, saling mematai-matai tadi kan, Kapten Storberg dari Jerman dari kapal selam ini menyuruh mematikan mesin dan turun ke dasar laut ya, ke dalam yang maksimal dan mematikan mesin. Sedangkan di sisi lain, Kapten Morrow ini juga memerintahkan kepada awaknya untuk mematikan mesin juga. Akhirnya memang kapal selam itu diperkirakan oleh Kapten Morrow dari kapal destroyer Amerika tidak akan bertahan lama di kedalaman itu pas dia akan bergerak dan timbul. Maka diperintahkan kepada anak buahnya untuk mengebung di kedalaman itu. Ledakan bertubi-tubi untuk berdampak terhadap kapal selam Jerman. Semakin terdesak, kapal selam pun diselamkan ke kedalaman maksimal hingga mentok di dasar laut. Para kru di kapal selam mulai merasa tegang atas serangan tersebut. Kapten Morrow kemudian memerintahkan mentir mesin kapal dimatikan. Kru kapal destroyer yang kehilangan juga kapal selam Jerman akhirnya mematikan mesin juga. Kapten Morrow masih berada di bawah kapal mereka. Setelah menerima laporan mentir, Kapten Morrow berlama di kedalaman lebih dari 300 meter. setelah beberapa jam saling menunggu. Rupanya kalau kapal Amerika berada tidak jauh dari posisi mereka. Ia lalu meminta agar mesin kapal dihidupkan dengan pergerakan senyap. Akan tetapi, pergerakan kapal selam itu diketahui oleh pemantau sonar dari kapal destroyer. Hal itu dilaporkannya kepada Kapten Morrow. Kapten Morrow kembali memberi perintah untuk menunjukkan peledak yang berlangsung selama 3 jam. Letakan yang bertubi-tubi cukup mengganggu mental Kapten Stolberg dan para prunya. Melihat prunya yang merasa tegang dan ketakutan, Kapten Stolberg lalu memberi kaset kepada Trover untuk dipunyikan. Trover sebetulnya ragu membunyikannya dan akan memudahkan kapal Amerika menacak posisi mereka. Namun mau tidak mau, perintah harus ia jalankan. Setelah kaset itu berbunyi dengan volume tinggi, Kapten Stolberg dan para kronya mulai bernyanyi dengan suara keras. Suara nyanyian itu terdengar jelas dari speaker Heimbrovol Selam dan nyanyian pun terhenti. Terdiri kekalutan ya di sisi kapal kapal selamnya Jerman. Nah ini kejeniusan seorang pimpinan itu ya jadi kapten kapal selamnya Stolberg dari Jerman ini kan melihat setap-setapnya ini sudah kalup bukan tidak fokus kepada tugas masing-masing maka dia memberikan sesuatu yang di luar nalar ya yaitu memberitakan memutar musik ya sebenarnya setapnya keberatan karena merasa ini akan justru apa namanya cepat diketahui posisinya oleh pihak destroy Amerika ya tapi tetap dilaksanakan namanya itu perintah sehingga setelah itu mereka bernyanyi sebenarnya nyanyi mereka termonitor oleh kapal selam di Amerika dengan selesai penyanyi membuat semangat baru ya di kru kapal selam ini ya Kapten Stolberg yang termah dengan Oli lalu membuat strategi serangan balasan terhadap kapal Amerika saat mendapat momen yang pas kapten Stolberg kemudian memerintahkan untuk meluncurkan tempat terbeda sekaligus dan satu torpedo yang diluncurkan berhasil mengenai lambung kapal Amerika nah jadi trik dari Kapten Stolberg ini ternyata ya dia memberintahkan kepada kru nya untuk meluncurkan terpidu empat sekaligus ya dimana salah satu terpidu itu mengenai lambung kapal destroy Amerika ya nah itu apa namanya kepintaran atau duel kecerdasan ya antara kedua kapten kapal ini terlihat ya terlihat ya bahwa Stolberg berhasil menembak menembak dari kapal destroyer Amerika ini ya para kru di kapal destroyer kepanikan atas serangan tersebut Kapten Mural lalu meminta para kru untuk segera meninggalkan kapal kemudian ia langsung menghubungi kapal pengangkut untuk memberikan bantuan kepada mereka sebelum meninggalkan kapal para kru membakar semua kasur di atas di kapal kapal selam Jerman yang menyaksikan kapal Amerika terbakar akhirnya menampakkan dirinya ke permukaan dan perlahan bergerak menegati kapal Amerika yang tidak diketahui oleh kapten Stolberg adalah bahwa kapten Mural yang dibantu beberapa orang anak buahnya masih berada di dalam kapal dan beberapa mesin kapal destroyer ini masih bisa dioperasikan saat kapal selam mulai mendekat mereka lalu menyalakan mesin berniat akan menampakkan kapalnya di barengnya dengan tembakan ada tembak pun terjadi antara kedua belah pihak di samping itu rover memasang bom waktu di dalam kapal selam dan kapal destroyer Amerika pun berhasil menampak kapal selam Jerman para kru kapal selam lompat ke dalam air Captain Mural kemudian menyuruh anak buahnya untuk di remang meninggalkan kapal antara keluar kapten kapal ini Mural dan Stolberg ini memang sama-sama cerdas peluru dari kapal Jerman ini mengenai lambung dari kapalnya Tesla Amerika mereka lihat ke permukaan naik ke permukaan melihat kondisi dari kapal destroyer terlumpuh ternyata terbakar ternyata terbakar tapi sebenarnya kapal destroyer ini belum lumpuh sama sekali masih ada beberapa mesin yang bisa digunakan dan begitu melihat kapal selam Jerman ini di permukaan mereka setat itu kan menabrak ya kapal selam ini dan sama-sama terjadi atur tembak menurut itu ya meninggalkan kapal sebelum menyelamatkan Kapten Stolberg bersama rover Kapten Stolberg lalu memberi hormat kepada Kapten Mural setelah bergabung dengan kru yang lain bom waktu yang ditanam di dalam kapal selam melantak menghancurkan kedua kapal tersebut tidak lama kemudian kapal penyelamat akhirnya datang mengangkut mereka disini Kapten Mural berbagi rokok dengan Kapten Stolberg mengobrol santai layaknya seorang teman dan itulah sin terakhir dari film ini film jadul yang sangat layak untuk ditonton kedua kapten ini benar-benar merupakan dua orang contoh dari pimpinan atau contoh dari komandan yang memanfaat sejati jadi mereka begitu sudah terjadi kapal dua kapal ini sudah tergelam mereka sering bantu samirnya itu justru antar mereka berdua sering bantu begitu mereka diselamatkan mereka mengobrol merokok berdua bersalam-salaman nah ini contoh dari pimpinan itu begitu jadi sesama patriot itu harus sama-sama saling menghargai walaupun berbeda tujuan oke kawan-kawan sekalian itulah kisah daripada pertempuran antara kapal Israel Amerika dan kapal selamnya Jerman pada era Perang Dunia ke-2 di Laut Pasifik Selatan kita akan bertemu kali dengan isu-isu yang lainnya tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Aspirasi